Hai sahabat apa kabar semoga dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun Selamat bertemu lagi dengan saya Tutsugi dari kanal balikjani pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai idewo karang amla dan asal-usul nama karang asem dengan merujuk laman Wikipedia dan buku ensiklopedi kerajaan-kerajaan Nusantara karang asem adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Bali dengan ibu kota Amlapura nama Amlapura tak diragukan memiliki kaitan dengan nama seorang raja yang pernah berkuasa di wilayah ini yakni idewo karang amla nama karang asem sendiri sebenarnya berasal dari kata karang semadi ada beberapa catatan yang memuat asal-muasal nama karang asem diantaranya prasasti sading yang yang tersimpan di geriamandara mungu kecamatan mungui kebupaten badung diungkap pula bahwa Gunung Lempuyang yang terletak di timur laut Amlapura pada mulanya bernama Adri Karang yang berarti Gunung Karang pada prasasti tersebut diceritakan Batara Guru menitahkan kepada salah seorang putranya yaitu Sri Maharaja Jaya Sakti alias yang Agni Jaya untuk datang ke Bali ada pun tugas yang diimannya adalah menjaga keselamatan pulau Bali dalam penelitian sejarah keberadaan pura Lempuyang dihubungkan dengan kata lampu yang artinya terpilih dan yang berarti Tuhan di Adri Karang inilah yang Agni Jaya membuat pura Lempuyang luhur sebagai tempat bersemadi lambat laun kata Karang semadi berubah menjadi karang asem disebutkan pula bahwa pada abad ke-16 sampai ke-17 Karang asem berada di bawah kekuasaan kerajaan Gel-Gel yang berkuasa di Karang asem pada waktu itu adalah idewo Karang Amla alias idewo Karang asem yang berkedudukan di Selegumi Balai Pundu idewo Karang Amla yang merupakan salah seorang putra Raja Gel-Gel dalam segening mengawini Janda Igusti Arya Batan Jeruk patih kerajaan Gel-Gel yang melakukan pemberontakan dan terbunuh di desa bunganya Karang asem Janda Igusti Batan Jeruk bersedia dikawini oleh idewo Karang Amla dengan mengajukan syarat telah putranyalah yang menjadi pewaris kekuasaan di Karang asem setelah syarat itu disetujui keluarga idewo Karang Amla kemudian pindah dari Selegumi ke Batuaya disebutkan bahwa Igusti Karang Amla juga memiliki putra dari istrinya yang lain bernama idewo Gede Batuaya penyerahan kekuasaan kepada putra Batan Jeruk inilah yang menjadi awal berkuasanya dinasti Batan Jeruk di kerajaan Karang asem Igusti Oke yang mengawali kekuasaan dinasti Batan Jeruk di Karang asem mempunyai tiga orang istri yang kemudian naik tahta menggantikan Igusti Oke adalah putranya yang bernama Igusti Nyoman Karang selanjutnya Igusti Nyoman Karang memiliki keturunan bernama Igusti Anglurah Ketut Karang yang naik tahta pada tahun 1660 Raja inilah yang mendirikan istana yang disebut Puri Amla Raja atau Puri Kelodan demikian secara singkat cerita mengenai Dewa Karang Amla dan asal-usul nama Karang asem semoga bermanfaat Rahayu selanjutnya dengan sokongan